Halo, Anda kembali menyaksikan Viral. Kali ini saya punya informasi dari Polda, Jawa Barat yang mengungkap kasus penipuan dan juga penggelapan dana jamaah umroh oleh sebuah Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Bandung. Polisi pun menyita sejumlah mobil mewah dan aset milik perusahaan travel umroh tersebut. Inilah deretan kendaraan mewah yang disita dari salah satu perusahaan travel haji dan umroh di kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak sembilan mobil dan empat sepeda motor ini disita setelah perusahaan tersebut dilaporkan ribuan jamaah haji dan umroh yang gagal berangkat. Selain kendaraan bermotor, kepolisian juga telah memasang garis polisi di salah satu rumah mewah milik haji AU, pemilik Biro Perjalanan Haji dan Umroh PT Solusi Balat Lumampah di Tanjung Sari Residenz Antapani. Sebuah ruku yang digunakan untuk menyimpan keperluan haji juga telah diamankan kepolisian. Biro Perjalanan tersebut diduga melakukan kecurangan karena menggunakan sistem money game dalam pemberangkatan jamaah calon haji dan umroh. Selain itu, untuk perjalanan haji dan umroh, pemilik travel sengaja mematok harga jauh di bawah harga normal antara 18 sampai 23 juta rupiah per jamaah. Dari 31 ribu jamaah calon haji dan umroh yang mendaftar, sebanyak 12 ribu diantaranya belum diberangkatkan. Dari hasil pendataan yang sudah dilakukan berdasarkan buku-buku administrasi rekreditasi, itu cukup banyak yang akan rencana berangkat kurang lebih 31 ribu orang. Kemudian nominalnya, nominalnya yang dia bayar, satu orang itu berkisar antara 18 juta sampai 23 juta, satu orang. Kalau kita kalikan kali 30 mungkin sekitar 900 miliar. Polisi sudah menangkap dua orang tersangka beserta barang bukti uang tunai sebesar 1,6 miliar rupiah. Kedua tersangka akan diancam dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan pengelapan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Pergi bangun, bantu.